Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dukung Goes Jabar Bersinar Juara Lahir Batin untuk Indonesia Bersinar yang dipusatkan di kota Cimahi Minggu 30 Mei 2021. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat bersama Satgas Kopis Memelas dan Perangkat Desa Mandala Sari menyambut kedatangan tim pesepeda Goes Jabar Bersinar di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Kedatangan tim pesepeda Goes Jabar langsung disambut hangat oleh Kepala BNN KBB AKBPM Yulian S.S.H.M.S.I. dengan pengalungan bunga. Kegiatan Goes ini sudah berlangsung selama 5 hari, 26 hingga 30 Mei 2021 dan merupakan rute terakhir yang harus dilalui tim pesepeda Pederal Bandung Indonesia setelah menempuh perjalanan 10 kabupaten atau kota di Jawa Barat dan finish di Gedung Sate Kota Bandung. Dikatakan Ketua Rombongan FBI Yadir Yadi, kegiatan ini merupakan suatu kehormatan bagi FBI yang berkolaborasi dengan BNNP dan seluruh BNNK sejawa Barat. Beliau pun merasa tersanjung dan berterima kasih atas sambutan BNN KBB untuk mensosialisasikan perang melawan narkoba, war on drugs, kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selaku Kepala BNN KBB, AKBP, M. Yulian, SSH, MSI, mengapresiasi semangat tim pesepeda Goes Jabar bersinar dan jiat ini adalah salah satu upaya pemerintah, khususnya BNN, dalam rangka war on drugs. Sudah merayakan kegiatan pra-hari anti-narkotika internasional yang jatuh pada bulan Juni. Bapak-bapak dan ibu semua sehat ya. Inilah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh BNN khususnya, dalam rangka kampanyekan perang melawan narkotika dengan mengedepankan bapak-bapak nih buktinya bahwa saya sehat tanpa harus pakai narkoba. Usai penyambutan tim pesepeda pun beristirahat dan tidak lupa melakukan pengecekan kesehatan sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke rute berikutnya. Selamat datang di desa kami, di desa Mandara Sarif. Tugas banget untuk pengawalan rombongan Goes dari BNN Pusat. Dudi Kotok Hadas TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.